Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai PHP framework Salah satu yang kita gunakan pada saat ini adalah Laravel Laravel adalah framework yang berbasis PHP yang resourcenya itu terbuka atau open source yang menggunakan konsep model view controller atau MVC Laravel ini berada di bawah lisensi MIT dengan menggunakan GitHub sebagai tempat berbagi kodenya Laravel ini dikembangkan oleh seorang programmer bernama Tyler Atwell dan dirilis itu perdana pada Juni 2011 sekitar 9 tahun yang lalu nah Laravel ini setiap sudah sampai pada versi 8 hingga saat ini jadi Laravel ini perkembangannya sangat pesat ya selalu terdapat pembaruan-pembaruan sekarang kita buka documentationnya untuk menginstall Laravel apa saja yang kita butuhkan jadi kita setidaknya memiliki PHP di atas 7.3 untuk Laravel versi 8 ya lalu disini requirement yang lainnya untuk Laravel versi 8 lalu untuk menginstall Laravel ini kita menggunakan yang namanya Composer bisa kita download dari getcomposer.org oke jadi kita download dari sini Composer setup dan Excel cara menginstallnya seperti biasa seperti menginstall aplikasi pada umumnya lalu setelah kita install kita bisa cek di aplikasi kita Composer nah disini Composernya sudah terinstall ya lalu bagaimana cara kita membuat sebuah program menggunakan Laravel nah disini disini saya akan mencontohkan membuat project Laravel itu di dalam exam.tv di dalam folder htdocs nah untuk Laravel ini kita bisa membuatkan projectnya itu foldernya itu di mana saja bisa di drive yang mana saja namun kali ini kita menggunakan dan menyimpan di dalam htdocs lalu bagaimana cara menginstall Laravel di Laravel versi 8 nah karena kita sudah menginstall Composer nah sekarang kita menginstallnya itu menggunakan cmd kita buka cmd lalu kita buka folder htdocs kita langsung saja cd local list c titik 2 xlash xampp xlash htdocs nah kita sudah berada di folder htdocs lalu untuk menginstallnya kita bisa lihat disini cara installing Laravel untuk menggunakan Composer itu bisa menggunakan Composer global require Laravel slash installer untuk menginstall PIA Composer kita menggunakan Composer script strip project spasi strip strip tripper strip disk spasi Laravel slash Laravel spasi block nah block ini adalah nama projectnya kali ini kita akan membuat project Laravel dengan nama siswa jadi kita copy saja dari sini sampai Laravel kita copy lalu kita buka cmd lalu di belakangnya nama project nah disini kita membuat project Laravel itu versi terbaru ya disini versi 8 jadi nama projectnya kita buat dengan nama siswaku lalu tekan enter untuk menginstall rapel disini kita memastikan koneksi internet kita stabil ya kita tunggu saja proses instalasinya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati LED selamat menikmati 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 pada folder resource selamat menikmati 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 nama database ini dengan nama database yang kita buat di phpmeadmin lalu username dan passwordnya kita cukup mengubah nantinya nama database yang kita buat di phpmeadmin nah sampai sini materi kita mengenai cara menginstalasi Laravel versi 8 atau versi terbaru ya untuk materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh